Pria berpeci pukuli polisi di jalan, berawal dari motor pelaku dihentikan saat rombongan haji lewat video pemukulan seorang pengendara sepeda motor kepada seorang petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar, viral di media sosial. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak AKP Radian mengatakan peristiwa itu terjadi selasa 28 Mei 2024 pagi. Saat itu, sejumlah petugas gabungan melakukan pengamanan jalur atau rute keberangkatan jemaah haji. Ketika di uteran jalan Ahmad Yani, bus-bus jemaah hendak memutar. Kemudian kendaraan disetopkan sementara, kata Adrian. Penghentian kendaraan atau pengguna jalan tersebut untuk memastikan keselamatan lalu lintas, perombongan jemaah haji dan warga pengguna jajan. Namun, lanjut Radian, saat pemberhentian arus lalu lintas tersebut, ada seorang pria berinisial DP yang tidak mau berhenti dan malah menyerang petugas. Pria berpeci tersebut menyerang polisi membabi buta. Perkaranya kami serahkan ke bagian reserse dan kriminal, tutup Radian. Netizen yang melihat video tersebut dibuat geram dengan tingkah DP. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pontianak Kompol Antonius Trias Kuncorojati mengatakan, perkara tersebut telah berakhir dengan kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor. Awalnya sudah dibuat laporan polisi, tapi anggota Polresta Pontianak memaafkan, jadi ditempuh jalur restorative justice, kata Antonius saat dihubungi, Prabu, 29 Mei 2024. Antonius menerangkan, hasil pemeriksaan dan identifikasi, terlapor atau warga terduga pelaku pemukulan mengalami gangguan kejiwaan karena memiliki riwayat konsumsi obat stres. Terima kasih.